Pemirsa satu hari menuju perayaan Imlek, sejumlah kota di tanah air ini berhias diri dengan beragam pernak-pernik Imlek. Di antaranya di kota Surabaya dan Denpasar yang ikut menyemarakan Imlek dengan beragam lampion. Deretan lampion merah berjejer di depan alun-alun Surabaya di kawasan Jalan Gubernur Suryo dan Jalan Yosudarsur, Surabaya. Lampion-lampion tersebut ditantar rapi yang menjadikan kota Surabaya semakin semarak dalam perayaan tahun baru Imlek. Lampion juga dipasang di depan kantor pemerintahan kota Surabaya, lengkap dengan replika bunga sakura yang dihiasi angko merah serta pernak-pernik lainnya. Pemandangan berbeda ini pun dimanfaatkan warga yang melintas untuk bersuah foto. Bagus sih ini kan dengan adanya lampion ini kota Surabaya terlihat lebih indah dan juga ini sebagai bentuk penghormatan untuk keluarga Tionghoa juga. Untuk perayaan Imlek. Bagus, bagus banget. Sangat indah karena dihiasi lampion sebagai tanda toleransi kepada para Tionghoa yang berada di Surabaya ya. Dan di jalan-jalan pun berjejeran lampion berwarna merah yang bertanda merayakan hari Imlek. Semarak perayaan Imlek juga terasa di kawasan heritage Gajah Mada dan Pasar yang disulat menyebab Chinatown dengan dihiasi 1.200 lampion. Dipilihnya kawasan Gajah Mada karena disinilah awal-awal keturutan Tionghoa memasuki kota dan pasar. Kenapa kita memilih Gajah Mada? Memang histori ya. Histori dari Gajah Mada itu sendiri bahwa disinilah etnis Tionghoa ya pertama-tama membuat suatu daerah tinggal dan juga tempat usaha. Sudah ratusan tahun yang lalu ya di Gajah Mada ini adalah permulaannya. Kemudian suasana ini pun mengundang berhati sejumlah wisatawan. Saya dari Eropa, jadi bagi saya ini sesuatu yang baru, tapi di Eropa, let's say in London, in some of the big cities, there are some places like Chinatown, so we can see the lampions here. And for me, it's something really nice that China has something that is only from them. I think it's very nice and we can feel like in China. Di kawasan ini akan digelar Festival Imlek Bersama 2023 pada 28 hingga 29 Januari mendatang dan dimeriakan dengan parada budaya yang melibatkan 1.200 peserta. Dari Denpasar, Indira Ari, dan Surabaya, Rahmat Ilyasan, TIPI News melaporkan. Terima kasih.